Sebelumnya Partai Demokrat enggak dikaitkan dengan Anas Urba Ningrum yang merupakan mantan ketua umum Partai MERSI itu Koordinator jurubicara Partai Demokrat Heruzaki Mahendra Putram jelaskan Jika citra Demokrat rusak karena ulah Anas Nanggap yang itu Muhammad Rahmat selaku koordinator nasional sahabat Anas Membantahnya, Rahmat justru membalikan pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa Demokrat justru berada di masa kelam Ketika dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono dan anaknya Agus Harimurti Yudhoyono Menurut Rahmat Demokrat kini berubah menjadi partai sewenang-wenang dan identik dengan keluarga SBY Dia juga menyebut dua putra SBY tidak cakap mengurus pemenangan pemilu Demokrat Bahkan Rahmat juga menyebut SBY mengaku pendiri Partai Demokrat dan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM secara diam-diam